Yang pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jawa Barat, Jumat malam sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kembali mendapat panggilan dari warga yang rumahnya dimasuki oleh ular sanca. Tidak butuh waktu lama, pihak Damkar pun akhirnya berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 6 meter yang dimasuki rumah warga tersebut. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil direkam oleh tim Damkar Tanjung Jawa Barat. Terlihat dari video amatir tersebut, pihak Damkar kesulitan menangkap dan mengevakuasi ular sanca yang masuk ke dalam rumah salah seorang warga, diketahui ular tersebut memiliki panjang sekitar 6 meter. Meski sempat kesulitan, akan tetapi ular sanca sepanjang 6 meter ini berhasil dijinakan dan dievakuasi. Kepala Damkar Tanjung Jabung Barat, Iswardi mengatakan bahwa pihaknya mendapat telepon dari warga sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tidak butuh waktu lama, pihak Damkar pun langsung menuju lokasi yakni di jalan Profesor Sri Sudewi, RT 15 Kelurahan Sriwijaya, tepatnya di rumah milik Ari. Diduga ular tersebut telah lama bersembunyi di bawah kolong rumah warga atau sekitar tanah kosong samping rumah warga tersebut. Namun atas kesigapan petugas, ular sanca ini akhirnya berhasil ditangkap menggunakan besi penjepit ular. Pengevakuasian ular ini pun sempat menjadi tontonan warga sekitar. Ya, kami pada saat menerima telepon, petugas Damkar yang peket pada malam itu langsung segera menuju ke lokasi bahwa dapat terukun ada ular yang mengganggu masyarakat di RT 15 Kelurahan Sriwijaya pada jam 9.50. Lokasi sampai di lokasi langsung melakukan evakuasi. Sampai di tempat memang ularnya besar sekali, panjang sekitar 6 meter. Dengan lingkaran 6-30 cm. Kemudian, ular kami evakuasi dan rencananya akan kita serahkan kepada komunitas pencinta, sampuang. Kadang-kadang kami bunuh, kami matikan apabila kami melihat perusahaan terbahaya karena ular ini termasuk binatang yang sangat memahayakan. Dengan demikian, Iswardi berharap kepada warga Kuala Tunggal jika ditemukan ular masuk ke dalam rumah untuk cepat hubungi pihak Damkar. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan.